Halo guys kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita membahas Eversoul untuk Eversoul sendiri kalian pasti udah tahu ya bahwa untuk tone ataupun sistem bone sendiri nah di bagian sini gue mau share ke kalian ini adalah tone gue masih kondisi level 9 dan juga ya belum komplit ya memang bone gua tetap mau fokus sih ke bagian level 10 untuk ngikutin quest-quest utama nah di bagian sini oke kesalahan teknis lalu di bagian sini kita bisa mengetahuin bahwa bisa untuk chattingan nah Eversoul ini kalau kita udah mencapai level maksimal maka kita bisa mendapatkan custom secara gratis ataupun skin yang mereka punya ya dan kita bisa mendapatkan di sini kalian bisa untuk cek lokasi maupun kalian aja obrol kalau kalian cek lokasi maka kita tinggal pergi aja klik go habis itu pergi ke kota nah di kota ini kalian bisa untuk cari karakternya nah ini dia habis itu kalau kita chat aja maka bond yang kita dapatkan itu tambah 10 lalu kita menambahkan sebuah gift kita akan mendapatkan 20 juga kalau udah kalian bisa dapetin dari go on outing kayak gini ini buat nambahin setiap karakter yang kita dapatkan itu juga berbeda-beda tapi gua lagi fokus ke bagian HP topeles agar bonnya menjadi maksimum karena ini udah ke bagian bon level 8 273 per 900 agar dapetin lebih lagi di sini kalian bisa cek aja ke bagian townshop ya nah di townshop ini kalian bisa untuk membeli dengan menggunakan diamond maupun menggunakan a guild ya eh bukan townshop kalian ini ini nambahin 30 kita beli tiap hari gua coba untuk beli jadi ya ini habis terus nih Gaston koin koin gua beli buat hal-hal yang penting ataupun yang lainnya kalian juga bisa untuk nambahin dekoresi di rumah kalian agar ya rumah kalian nampah level ya pastinya ini bisa diberikan untuk bunganya bebas sebebas-bebasnya bari aja sebanyak-banyaknya dengan karakter yang kalian bener-bener sukai kalau karakter yang gua suka yaitu Mepi topeles tapi ya tiernya tetap stabil di bagian situ jadi ya enggak masalah biarin aja yang penting gua dapet ah historinya juga dapet Tori nya dapet dan juga kostumnya juga pun dapet nah di bagian sini gua tadi beli untuk arah panah ya arah panah gue mau kasih ke bagian sini sih ini masih banyak banget Jadi kalau kalian nambahin ini satu kayak gini guys kalian klik drop nanti bagian pojok kiri atas ini ada poinnya bakalan nambah nah ini menjadi 5410 tadi menjadi 5450 namun kalau kalian tarik Wah ini kita serang Oke kalau kita tarik kita put in maka dia akan kembali lagi normal bakalan berkurang ya weh sorry kita ambil kita put it bisa langsung ambil dong Oke putin nah ini ini berkurang menjadi 5410 kembali lagi jadi kalau kalian membutuhkan untuk nambahin level cari aja yang ke sekiranya dominan banget atau kalian nanti bakalan cepet untuk naikin level ton kalian menjadi level 10 11 dan sebagainya seterusnya ya agar cepet mendapatinnya apalagi setiap dua hari maka kalian tidak dapatin juga dari farming town ini monster maupun pohon-pohon ranting yang berjatuhan dan kita menyerang kurang lebihnya 10 aja tiap hari itu nanti durasnya Hai mungkin kalau kalau nggak salah ya 12 jam sekalilah 12 jam sekali cooldown nya nanti akan nambah lagi dan ada lagi nah kayak gitu gimana ya ini gue lagi fokus untuk kiri-kiri satu dulu ya kita 78 kalau di map itu pojok kanan atas maka kalian juga bisa mengetahuinya kalau kalian mau zoom seperti tadi kalian juga harus klik aja untuk bagian map-nya Oke dan misi komplet kalian akan mendapatkan tahun poin ini kontainnya lumayan juga ya buat namanya non-shop kalian apalagi nanti juga ada event-event sampingan kayak ya mungkin dari cetan evertalk ini nanti kalian bisa dapetin hadiah-hadiahnya ataupun hal-hal lainnya yang sekiranya penting buat kalian untuk penambahan di bagian townshop maupun bond kalian Oke jadi gue ide nya mungkin segitu aja untuk tentang Eversol ini jangan lupa bahagia see you next time bye bye bye